Oke, di video kali ini kita akan belajar mencari, menemukan, dan menampilkan data unik maupun data ganda Oke, jadi kita buat sampelnya, disini ada daftar nama barang terjual Nah, kita akan berbeda ya, ada dua sheet, ini nama barangnya Oke, jadi data yang ada disini, nama barang terjual Itu apakah ada data ganda atau data uniknya ya, kita akan bedakan disini ya, dengan mengecek antara sheet 1 dan sheet 2 ya Jadi kalau misalnya disini ada data yang ganda dengan sheet yang ada di dua, nama barang, maka kita akan tandai ya Oke, kita akan menggunakan formula disini ya, kita contohin disini adalah check, oke kayak gini Dan langkah yang pertama, kita akan menggunakan fungsi, kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP ya Nah, VLOOKUP ini seperti biasa ya, yang sering digunakan itu kita belajar dari SMA, SMP ya, bahkan kuliah juga pernah belajar VLOOKUP ya Namun sebelum ke VLOOKUP seperti biasa ya, kita akan buat name rank dulu ya Kebetulan ini datanya cuma segini ya, sedikit Kita name rank dulu supaya nanti tidak masuk ke, apa namanya, bulak balik sheetnya ya Kita name rank dulu disini, yaitu dengan nama data barang, oke Kita enter Kalau sudah kayak gini, kita buat VLOOKUP disini ya Caranya bagaimana? Seperti biasa ya, VLOOKUP itu kayak gini Oke, disini kita bisa lihat disini adalah syntaxnya, yaitu lookup VLOOKUP VLOOKUP yang kita ambil adalah cell yang ini ya Kemudian tabel RINE-nya, tabel RINE-nya yaitu data barang yang tadi ya Ini tulis aja data barang, kayak gini Yaitu tabel yang ada di sheet 2 ya Oke, jadi tabel RINE-nya adalah data barang Kemudian kolom indeknya, karena ini hanya 1 ya Kolom data barangnya, maka disini tulis aja 1 gitu Kemudian nanti koma lagi, nah disini pilih FALSE ya FALSE itu artinya kita tentukan dengan EXACT MATCH Jadi kalau misalkan tidak ada yang sesuai, berarti nanti itu betul-betul tidak ada sesuai ya Kalau misalkan TRUE, yang pilih APPROXIMATE MATCH itu Itu akan mengacu pada data yang terakhir atau baris terakhir gitu ya Jadi, biasakan kita menggunakan EXACT MATCH kayak gini Oke, lalu tekan ENTER Nah, kita sudah dapetin ini adalah NA Kita tarik aja ke bawah Oke, nah sudah dapet ya Sekarang kita dapet ini adalah NA Berarti data yang tidak ganda Atau tidak ada di data ini ya Sementara kalau yang muncul namanya tidak NA Berarti datanya disini ada disini ya Seperti Evercross, Weiner, TCLV disini ada ya Kemudian ada Vivo V5 Lite Kemudian apakah ada disini? Nah, ini ada ya Jadi kayak gitu Jadi yang muncul data barangnya berarti datanya adalah ganda ya Atau ada di sheet 2 gitu Oke, lalu bagaimana kalau misalkan kita tulis disini Kalau untuk data yang NA kita buat unik Kemudian data yang tidak NA Kita buat ganda gitu Atau kita kosongin ya Atau dibalik ya Ini yang kosong Kemudian ini yang ganda ya Oke, caranya bagaimana? Kita tambahin aja disini Sebelum Vlookup Sebelum penukup kita buat dulu Is, N, A Oke, is, N, A Oh, ini ya Is, N, A Is, N, A Oke, yang ini Jadi is, N, A Kemudian value Langsung aja kita enter Ini adalah hasilnya true dan false Oke, ini ada true dan false Berarti yang false itu adalah ganda Atau ada di database Yang true berarti tidak ganda ya Atau unik gitu Nah, kalau sudah kayak gini Kita gampang aja Kita tambahin dengan fungsi if Kita kosongin yang false ya Nah, disini if, is, N, A Vlookup Kemudian sampai disini Ini logical testnya Kemudian value if true-nya Nah, value if true-nya yang disini Berarti disini kita kosongin ya Yang lainnya Nah, selain true Berarti ada false Disini kita buat adalah Ganda atau duplikat lah Dari tadi ganda mulu ya Kita duplikat aja Duplikat Oke, kayak gini Kemudian kalau sudah kayak gini Tikan enter aja Dan yes Nah, jadi yang Yang tidak ada datanya di sheet 2 Yang tidak sesuai dengan nama barang Berarti kita kosongin Tetapi kalau yang ada Kita tulis duplikat Dan ini hasilnya ya Jadi data ini duplikat 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 Nah, ini berarti ada ya Yang ini datanya ada disini Gitu ya Oke Nah, kalau sudah kayak gini Bagaimana kalau dibalik ya Kalau dibalik gampang aja Disini kita tulis aja Misalkan unik ya Nah, disini berarti kita kosongin Gitu Misalnya gini Nah, ini kan unik Yang lainnya berarti kosong Oke, kayak gini Berarti ini duplikat Yang kosong duplikat Oke Lalu bagaimana Kalau kita misalkan Kita tampilkannya disini Unik ya Unik Misalkan Kemudian disini Duplikat Oke, kita pisahin ya Jadi yang unik berada di kolom Yang duplikat Berada di kolom F Oke Nah, caranya bagaimana? Caranya sama aja Kita menggunakan VLOOKUP dulu Kemudian VLOOKUP VLU Kemudian disini Tabel arahnya adalah Data barang Kemudian kolom Indexnya kolom 1 Dan pilih Exact match False Enter Nah, kalau sudah kayak gini Kita tambahin lagi disini Dengan Is N Is N A Oke Kita enter Yes Hasilnya adalah True Nah, kalau sudah kayak gini Kita tambahin lagi Dengan fungsi If Ya If Ini logical testnya Oke Disini kita tulis disini Kalau misalkan True Disini Berarti kita kosongin Ya Oke, kosongin Yang lainnya Kalau misalkan Yang lainnya Tidak true Tidak benar Tidak sesuai dengan Logical test Maka kita ambil Yang ini Oke Kita coba enter Yes Nah Oh, sorry ya Kebalik ya Kebalik 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 Disini Harusnya A B3 B3 Yang lainnya Kita kosongin Kemudian enter Nah, kayak gini ya Kita geser Oke Kita coba tarik ke bawah Oke Ini sudah tampil nih Semua data unik Yang tidak duplikat Dengan data yang ada disini Yaitu Di tabel Data barang jual Ini akan ditampilkan Di data unik Ya, kayak gitu Kita geser lagi Nah Nah, sekarang dibalik Kalau untuk duplikat Untuk duplikat ini Berarti Kita isi yang ini ya Disini Kita pindahin Oke Caranya bagaimana Caranya sama aja Caranya kita copy aja Yang ini ya Biar cepat Gitu Kita copy sini Kita face Nah, kita balik disini Yang ininya kita kosongin Yang ininya Berarti Ambil Sell Yang ini Oke, kita enter Nah, sekarang kosong Kita tarik Oke Nah, ini kebalikan dari Unik ya Jadi duplikat Kebalikan dari unik Kayak gitu ya Oke Kayak gini aja sih Sebenarnya Cara mengecek data Atau menemukan Mencari menemukan Dan menampilkan data ganda Atau unik ya Atau duplikat Atau unik gitu ya Oke Jika ada pertanyaan Seperti biasa Silahkan tulis aja Di kolom komentar Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya Dan terima kasih Tonton video ini Sampai bertemu kembali Di video berikutnya Assalamualaikum